Pada perdagangan di bursa Jepang, pagi hari ini terjadi peningkatan meskipun tidak terlalu besar. Bursa Jepang berusaha melanjutkan kenaikan yang terjadi di bursa saham Wall Street, menyusul kembalinya harapan mengenai penyelesaian krisis Eropa. Indeks berjangka Nikkei 225 untuk kontrak Desember mengalami penurunan sebesar 60 poin. Indeks berjangka ini dibuka pada posisi 8635 poin dan tampak bergerak dengan cenderung tertahan. Indeks spot Nikkei mengalami kenaikan sedikit sebesar 6.62 di posisi 8616.57. Topics menguat sebesar 0.06 atau 0.01% di posisi 748.61. Pergerakan indeks berjangka di bursa Jepang akan cenderung mengalami penurunan meskipun terbatas dan akan mengalami pergerakan pada kisaran 8.500 sampai 8.770 poin. FIBIS Morning Call, reported by FIBIS News, investment and financial online news for your success.